Isu pemakjulan terhadap Presiden Joko Widodo atau dalam bahasa kasarnya adalah pemecatan terhadap Presiden Joko Widodo belakangan kian marak terdengar. Yang pasti isu pemakjulan itu diramaikan oleh para elit politik yang sudah tidak lagi peduli pada kemajuan bangsa, mereka hanya ingin berkuasa dengan segala cara. Seperti kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo yang telah memimpin Indonesia selama hampir 10 tahun ini telah membawa kemajuan besar pada pembangunan berbagai infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi dari jalan tol dan lain sebagainya. Dan yang paling fenomenal dan terkenal adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu mengapa Presiden yang telah membuat kemajuan besar pada negara ini harus dimakjulkan, harus dipecat, padahal sebentar lagi juga jabatan beliau selesai. Wahe para politisi dan para pembesar partai yang ingin berkuasa dengan segala cara. Dan di belakang saya adalah salah satu karya besar yang fenomenal dari Presiden Joko Widodo selama memimpin Indonesia, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekarang sudah sukses mengangkut lebih dari 1 juta penumpang, kurang dari 3 bulan. Dan seharusnya kereta cepat dilanjut sampai Surabaya oleh para Presiden yang terpilih nanti, bukan malah menjadi antitesa, malah menjadi penentang program-program Pak Jokowi yang sudah bagus. Sekali lagi, seharusnya Presiden yang terpilih nanti melanjutkan program-program Pak Jokowi yang bagus, salah satunya adalah kereta cepat dilanjutkan sampai Surabaya. Semoga Presiden yang terpilih nanti melanjutkan proyek kereta cepat sampai Surabaya. Terima kasih teman-teman, dan seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel Youtube ini, jangan lupa subscribe dan pantau terus untuk video-video seputar kereta cepat Jakarta-Bandung dan infrastruktur. Terima kasih. Ini yang dari Jakarta, tiba jam 18.01. Jakarta, tiba jam 18.03. Nah, saya akan intip penumpangnya. Ini hari Senin nih. Apakah banyak atau lumayan? Soalnya ini hari Senin, bukan akhir pekan. Ini malah awal pekan ini. Oke, saya akan intip penumpangnya. Pintu mulai dibuka. Nah, pramugari duluan yang keluar. Oh, ini yang banyaknya di sini nih, di tengah nih. Oh. Lumayan, walaupun ini awal pekan. Walaupun ini bukan hari-hari menjelang libur, lumayan banyak tuh. Tuh. Oh, lumayan banyak. Soalnya untuk hari Senin ini saja, penumpang terbagi ke dalam puluhan perjalanan. Jadi, wajar kalau jumlahnya cuma segini. Sudah bukan akhir pekan. Terus jumlahnya terbagi dari pagi sampai sore ke dalam puluhan perjalanan. Oke, saya akan lihat di sebelah depan. Apakah masih ada yang selfie? Nah, di sini biasanya suka ada yang selfie. Oh, sepi sekarang. Tidak ada. Sudah pada kedepan semuanya. Oh. Sudah pada kedepan. Nah, kereta pider di bawah sudah menunggu. Nah, terlihat dering bel pertanda kereta sebentar lagi diberangkatkan. Oh, keretanya sudah gerak. Sudah berangkat ke Tegaluar. Nah, ini yang baru datang dari kereta pider, teman-teman. Untuk keberangkatan jam 18 lebih. Rame terus dari pagi sampai malam. Luar biasa. Tidak ada sepinya ini. Tuh, 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 tuh. Luar biasa. Rame terus. Tidak ada sepinya ini. Nah, masuk ke ruangan tunggu. Kemudian, nanti pengecekan barang dan pengecekan piket. Kemudian ke Skybridge dan menuju ke Peron 2. Nah, di sana sedang ada kereta yang baru tiba dari Jakarta. Sudah melesat lagi. Sudah melesat lagi ke timur, tuh. Oh, rame banget nih. Benar-benar berhasil nih kereta cepat. Ya iyalah, Jabodetabek dan Bandung itu besar. Apalagi ke depannya akan lebih berkembang lagi. Menjadi pusat, bisnis, manupaktur, jasa, dan kuliner, perhotelan, dan lain sebagainya. Akan lebih berkembang lagi walaupun di buku kota sudah tindak di Kalimantan. Oh, rame. Oh, rame. Oh, rame. Oh, rame. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati